Terus ya, lo ngerti lah gue kayak gimana kan? Ya, gue bawa aja ke hotel. Terus? Dan gitu ya, terus dikabarin. Kemedia ngamil. Siapa? Kecewa lho kali ini kakak ngebawa odi lho. Kecewa lho kali ini kakak ngebawa odi lho. Aku mau makan lah, makan aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Youtube. Channelnya kakak gue. Kali ini gue mau ngeprank kakak gue. Karena udah lama banget gue gak ketemu kakak gue. Terakhir ketemu itu pas ulang tahun kakak gue, 14 Desember. Tahun lalu gue, tahun lalu. Gila bayangin. Baru-baru bulan kemaren. Jadi, gue mau ngeprank kakak gue. Kalo gue sedek. Iya, ngededek. Iya, ngededek. Nggak jelas lo. Jadi, gue kali ini mau ngeprank kalo gue hamilin cewek. Emang tau kan gue begini banget ya. Kayak bandul-bandul gimana gitu ya. Jadi, gue barusan udah setting kamera. Semuanya di spot-spot yang gak bakal bunda tau. Dan gue udah koordinasi yang multi. Ini juga mau koordinasi sebenernya multi. Gimana ya. Gimana kita ngeprank kakak. Soalnya kakak tuh susah banget diprank guys. Oh no. Nah, gue doain ya. Doain ya. Ya, yuk. Waalaikum. Assalamualaikum. 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 Jadi, kali ini gue mau ngeprank. Kayak dengerin dulu nanti. Jadi, kali ini gue mau ngeprankin. Ngeprank kakak. Kalau gue ngeprankin ngeprank. Oke. Gila ya. Gila ya. Serius? Terus? Oh oh. Gue cuman pengen tes. Kakak masih care gak sih sama gue? Masa ya. Masa ya. Kita terakhir ketemu. Sama. Tahun lalu. Tapi bukti tes peti-petinya ada? Ada gak ya? Ada bukti tes. Ada, ada. 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 Isma udah prepare. Kelai. Kakak mana nih? Ada. Gak us. Jadi dia gak tau kejari datang? Tau. Kehadiran gue disini tuh sebenernya maksudnya adalah pengen menambah pikiran kakak gue. Tau. 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 Nah guys. Sekarang kameranya udah gue sleeping disini. Gak mungkin kakak bisa melihat. Jadi ntar gue nyuruh. Untuk manggil kakak. Gue turun di bawah ngomongnya. Gimana? Gue udah prepare. Bukan gue panik. Tapi bukan prepare lagi. Ini udah natural paniknya. Soal gue udah paling males kalo nantali. Kalo kakak gue tuh. Aduh. Kalo kakak gue ngamuk tuh udah paling males. Betul. Oh oh. Iya. Kita ikutin terus. Nanti. Nanti lo panggil kakak. Turun ke bawah bilang. Kak. Kak Jordi mau ngomong. Kayaknya ada masalah serius. Padahal tentang apa. Tapi lo bilang aja turun ke bawah kak. Kak Jordi mukanya juga lagi pusing banget. Gitu. Ya. Sip. Baru? Enggak. Besok. Oke. Nih Uti sekarang lagi ngomong di atas. Nih Uti sekarang lagi ngomong di atas. Nih kakak. Nih dibawa ke bawah atas. Nih. Tapi nih. Biasanya sama kakak kalo ada masalah serius. Dia gak pernah mau dipendirin sama orang lain. Jadi kita tunggu aja ya. Kauin dekat kabar sumpah. Sumpah. Gue udah pita bagai. Itu gantunya. Duh. Dari mana? Dari mana? Baru dateng. Iya. Kakak pesen pecul ayam mana ya? Iya. Tadi bisa di pecul ayam. Kakak. Sayang. Uti kakak minta biarin dong. Kek nasi. Iya minta nasi. Ini bayang banget pecul ayam udah tadi deh. Kek nasi. Dari mana lo pacaran mulu lo? Gak pernah dateng kesini. Jarang banget mami gina lo nungguin. Ini pacar baru. Ini pacar baru. Pacar baru. Tapi sengahnya kalo ada mami gina kesini tuh. Mami gina di Indonesia. Dateng. Iya. Ih banyak banget gak mau deh. Udah makan belum? Hah? Belum sih? Ada yang pengen aku ceritain. Cerita apa? Belumnya gula. Nih cukup gak? Cukup. Kok? Cukup? Hah? Iiiihih ini lelik kesukaan aku nih. Ini lelik. Itu lelik. Sebenernya kakak pengen makan yang punya uti. Cuman uti cuma terbatas banget tuh liat tuh. Ini anak galau lagi nih Kayaknya mencewet Kenapa makan dulu deh Kenapa sih lu Ini kayak galau mulu Datang ke sini galau Galau Nggak sih Ntar makan dulu aja Ngomong serius Serius apa Dari kemarin Serius-serius mulu Serius-serius sama Gue nggak bisa tau ini Masing bener Gimana gue kasih tau ini ya Boleh nggak sih ngomong berdua gitu Atau selalu tila bertiga gitu Gue ngomong dengeran Yang lain Ya boleh Terus tangan dulu Nanti aja Nanti aja Udah nggak apa-apa ngomong Lu jangan bikin gue Lu juga nggak tau gue Kalau Dipenasarin-penasarin gitu Nggak suka Ya Aku masih tau juga bimu Ya apa Mau masih tau apa Wah, kalau lagi kan. Ditinggalin? Enggak, kalau ini beda. Ditinggalin, bukan gue tinggalin. Diduain? Tinggal juga. Dilimain. Kenapa sih? Kenapa sih diduain? Ini bukan soal pacar gue sih. Apa? Teman? Bukan teman juga. Jadi, ketan itu udah lama. Ya, agak lama kejadiannya. Jadi, gue lagi di bar. Ya, kadang nggak sadar. Agak cakep gue. Terus ya, lo ngerti lah gue kayak gimana kan. Ya, gue bawa aja ke hotel. Terus? Dan begitu, ya, terus dikabarin. Kayaknya dia ambil. Siapa? Gue nggak terlalu kenal juga, baru kenal di bar. Hah? Dia ngasih suka jari ngasih. Boong lo. Boong lo. Lo janda. Nggak lo suka ngeprank-ngeprank, gue males ah. Ya, beneran. Makanya gue kayak ngobrol-ngobrol berdua gitu loh. Hah? Ya, gue kayak ngobrol berdua nih. Gue dingin banget. Lo bisa tau yang dari mana? Dia nunjukin es per. Cuma mana? Lo diam dulu deh. Gue makan dulu. Iya. Gue kesini sih nggak ada maksud buat ini, Kak. Gak ada maksud buat ini yang ngerusak-rusak anak. Gue udah, apa, beberapa kali cerita ke temen. Cuma nggak ada yang bisa ngasih saus yang baik. Gimana ya? Gue gak melepusin sumpah. Suruh gitu. Anak-anak suruh pada masuk kamar dulu ya. Gimana ada yang ngerti? Tutup pintu semua. Bilangin dulu jangan pada keluar dulu semua. Iya, Pak. Ini serius apa nggak? Ini lo beneran apa ngeprank gue? Menurut lo aja, Kak Sumpah. Lo beneran ini. Gue gak mungkin ngomong kayak gini ya. Apa ya? Gue gak mungkin ngomong ke lo kalo udah gak buntah. Orang tua tau semua. Sebenernya sih belum ada. Gue gak berani ngasih tau. Eh, Agan udah tua. Gak tau apa. Iya, jangan. Jangan lo ngasih tau. Iya, Oma juga jangan ngasih tau dulu. Gini ya, Jor. Lo tuh anak laki satu-satunya. Ngerti nggak? Semuanya cewek. Harusnya lo bisa contohin orang tuh yang baik. Contohin keluarga tuh yang baik. Ngerti nggak? Ini kalo kayak gini gimana tuh kata-kata orang? Itu yang gue pikirin. Itu yang lo pikirin. Gue juga pikirin kali. Iya. Lo harusnya mikir dong gimana gue. Gue jadi kakak. Gue kakak pertama yang harus tanggung jawab kalian semua. Lo kalo udah kayak gini kayak gimana dong? Mama udah nggak ada. Kan begini udah sampai sanggitan. Jangan bikin kecewek kakak dong. Kayak gini orang nih bikin kecewek kakak loh. Jujur loh. Dateng tiba-tiba begini aja kakak dapet kabar. Terus gimana lo mau ngelakuin kedepannya? Gimana lo mau jadi laki kayak gimana sih Jordi? Kakak nggak ngerti deh maksudnya deh. Lo gede mau jadi apa sih? Lo gede mau jadi apa sih? Lo mau jadi apaan Jordi? Gue sendiri bingung. Hah? Gue sendiri bingung. Ya lo bingung. Lo bingung. Tapi gedein cewek bisa gimana sih? Lo tuh nggak nyontohin orang-orang loh. Lo nggak nyontohin adek-adek lo tuh. Contohin yang baik Jordi. Makin dewasa tuh makin berubah. Jangan makin jadi. Tadi. Kakak harus kayak gimana nih kalo udah kayak begini. Kakak lo yang malu loh ti. Jordi. Kakak lo yang malu nih. Kalo ini sampai kesebar gimana? Tanggung jawab kakak semua loh. Kalo dia nih adek kakak lo. Jangan bikin malu Jordi. Ngerti dong makin dewasa tuh makin gimana sih? Makin rubah diri jadi lebih baik kayak apa kek? Liat kakak dong sekarang. Bandel-bandel udah lewat lah Odi. Mau ngapain lagi Duk? Labing masih. Siapa yang ngajarin begitu? Nggak ada kalo pernah ngajarin ke hotel apa segala mata. Ngapain begitu-begitu Jordi? Ngapain sampe cekin-cekin kayak gitu? Kalo nggak tau lagi deh. Tanggung jawab kakak gede loh. Malu loh. Malu. Ini kalo sampe orang kedengaran kayak gimana? Kalo sampe keluarganya dia tau gimana? Itu dia. Itu dia, itu dia. Lo sendiri nggak bisa nahan gimana sih Jordi yang bener dong. Itu dia, itu dia. Lo sendiri nggak bisa nahan gimana sih Jordi yang bener dong. Jadi cowok tuh yang contohin yang bener dong. Kalo orang tau, tanggung jawab semua di kakak loh. Mau jadi apa Jordi? Hah? Kecewa loh kali ini kakak ngebola Odi loh. Kecewa loh kali ini kakak ngebola Odi loh. Semontong jawab di kakak loh. Udah mah kakak sendiri. Orang tuh udah pada nggak ada. Kakak ngurusin adek-adek. Tambah lagi ini anak laki-laki satu-satunya begini. Gimana mau jadi apa sih Jordi? Tambah lagi ini anak laki-laki satu-satunya begini. Gimana mau jadi apa sih Jordi? Kok orang di luar denger kayak gimana coba? Malu nggak kakak? Ini kedepannya mau gimana coba? Coba jelasin sekarang. Kedepannya mau gimana coba? Itu sama tuh cewek. Dia terpaksa sih harus menikah. Iya emang harus kayak begitu. Tanggung jawab. Aduh Jordi nggak ngerti lagi nih kakak ya. Aduh Jordi nggak ngerti lagi nih kakak ya. Nggak tahu deh tujuan hidup lu apa. Gua nggak ngerti. Lu laki-laki lu pikirin semua tanggung jawab lu. Ngerti lu. Jujur gua kecewa banget sama lu Jordi lu. Sakit lu kakak ini. Lu udah ngomong belum mau tanggung jawab? Belum sih. Telepon sekarang. Ya udah tidur. Ya udah tidur terus gimana ini kedepannya gimana? Aduh kecewa banget sumpah. Kecewa. Sakit lu. Hati kakak ini hati kakak sakit lu. Uh, Jordi, Jordi. Uh, ya Allah. Ada aja. Lu kakak jadi. Aduh makan aja nih. Apa? Lu bersih yang lebih. Eh? Gila gue Kak Justi. Aku bisa tak kenal. Aku bisa tak kenal. Nampak sekarang, uju. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tuh, lalengnya sih, lalengnya sih. Mana? Masihnya, pilihnya. Lu mau makan dulu. Engga, udah nyari nanti. Raktus. Bohong. Bohong, nimlim mau makan kan? Gak, gue pangkat sekali. Ah? Kejaan. Ah? Ah? Kasihin deh, bentar kan. Gue serius-serius, gue mau makan dulu. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Serius-serius. Bentar, bentar. Please, please. Kira-kira. 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 Apalagi? Ya, iya, sini. Kira-kira. Gue ngecewa banget, gue berdiam sama lo. Nah, nah, ini gue serius. Ya, mau ngapain lagi? Ya, udah mau ngomongannya mungkin. Engga. Engga. Gue. Lo duduk dulu sih ya. Bentar. Bentar aja. Engga, bentar. Bentar aja, bentar. Bentar, serius. Serius, gue ngomong serius ini. Gue ngomong serius. Gatau gue capek banget sama lo. Demi gue capek banget sama lo capek. Gue, gue mau tanggung jawab. Ya, terserah lo. Mau tanggung jawabnya mau apa, terserah lo. Udah semua terserah lo, Jordi. Oh-oh. Jadi, gue bener mau tanggung jawab. Tapi sejujurnya, maaf lo. Bukan maksudnya. Udah, lo gak perlu minta maaf lagi. Ngapain lo minta maaf sama gue. Itu tanggung jawab lo sendiri. Ngerti gak lo? Lo sebagai laki-laki, lo harus tanggung jawab. Ngerti gak? Ya, bener. Ini jangan sampai semua orang denger di sini. Ya. Malu lo, kakak. Lo jadi kakak malu. Ya, ini gue ngomongin serius. Bener. Ya udah serius kayak gimana? Lo harus ngomong lo tanggung jawab lo harus dateng. Iya, ini makanya dengerin dulu. Tadi lo ngomongin ngerti. Sakit lo kakak. Iya ngerti, ngerti. Enggak, cuman dengerin dulu. Ngerin aja, please. Sekali. Sebelumnya aku mohon maaf. Kalau aku sebenernya boong. . Ngeprank. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Hahahaha. Gak ampun. Nih. Nih. Nih lelenya tuh. Lelenya ikutan nangis jadi ga kagam nangis. Ya ampun. L keeper ini. TSec. Triage. Jadi gue cuman prank Gak, gue cuman ngetes aja Kan gue udah lama gak kesini Tahun lalu kan terakhir Sorry, ampun Tahun lalu, Desember Eh, ini 2023 Kok bercandaan lu gak banget Gak banget Gak lah, gue gak mungkin kok Bikin lu sakit hati Terus kepalaku langsung teng-ti Demi Allah Drrr Gitu loh Dura-dura 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 Ih, sumpah ini sepaneng banget loh Dura-dura Dura-dura Air kupih nih, biar tenang Gak, lanjut banget Enggak, itu test pack dari mana lo dapet Kan Google banyak ya Astagfirullahaladzim Ya Allah Kan Google banyak Lo ngapain sih, Jordi Oke Gitu loh 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 Lalu, Maneng Lu tau jawab ya Kampu ya Gitu loh Gua pijat banget sih Jordi, gak gak maksud gue tujuan lo ngeprank kayak begini-ginian tuh apa sih? ya jadi kan gue udah lama nih gak kesini kan, gue cuman pengen ngetes aja, lo tuh masih perhatian gak sih sama gue? hahaha lo udah gede ya Jordi? gak maksud gue, gue kaget lo jujurnya gue kaget lo reaksi lo tuh begitu tadi sumpah gue antara mau ketawa apa ikutan nangis gue bingung, padahal gue tau ini acting gitu loh gue tau ngeprank gitu, cuman kayak anjir ternyata lo misalkan sama gue apa sih Jordi? ya gue sayang sama lo tetep gue sayang walaupun gue gak pernah ada kabar itu berarti gue sibuk kerja apa gue sibuk ngurusin anak apa kayak gimana, karyawan gue juga udah gue tetep sayang sama lo, udah ngapain sih ngeprank-ngeprank kayak gini tuh buat gue gitu-gitu doang sumud kerja gue lu mits uh oh iy 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 iyOff gini lu mas pas paneng banget lo, lu tanggung jawab tanggung jawab ya urutin leher belakang gue iya gue pijak, gue injek layar gue udah pokoknya gue sayang sama lu sama Uti juga sayang tapi memang udah jarang chat tuh karena kakak kerja udah gitu bedanya kan gitu kalo kemarin kan kalo kemarin tuh pas nikah kan gak ada kesibukan yang seberat ini ngerti kita kan udah kayak gue mau ngetes lu doang seber banget jadi gak naaf semuanya kita closing aja jadi gimana kakak? kita closing yuk kita closing sekarang kakak gimana kak? jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati